PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 �� Trus nge-gymboard Sambil Oh ya Buka membership juga ya Buka membership juga Dan kali ini kita akan Silahkan zij Kita juga akan membuka cerita lama nih Cerita lama tuh apa aja Flashback Dan kita kan Orang-orang Indonesia juga massa flashback-nya. Sukanya tuh yang nostalgia-nostalgia gitu kan. Kayak tadi saya pas buka kaskus ya? Iya. Siapa tadi namanya? Ya, jadi langsung aja kita masuk. Saya abis melihat aib terbesarnya seorang ditoas. Dan ada di kaskus. Anak kaskus. Anak kaskus kan. Gandito. Gandito cendolnya nih. Cendolnya kan? Gitu. Yuk, mari kita masuk ke episode anak koron. Terima kasih telah menonton. All right guys. So, kita kembali lagi di anak koron. Tapi kenapa intro kita selalu semangat ya? Padahal kan kita bahasanya yang kelam-kelam gitu kan. Harusnya jangan terlalu bersemangat. Harusnya kan gak ya? Kayak hari panja coba. Tapi anyway Yud, kita biasa semangatin dulu para penonton kita. Agar selalu bersemangat. Selalu sehat. Selalu sehat. Doain juga enteng jodoh. Enteng jodoh. Itu sih doain saya kayaknya. Iya dan semua para jomlo yang mencari. Amin dulu ya kan. Amin, amin, amin. Apalagi mungkin yang nonton ini terus sambil kerja gitu kan. Biasanya kan nonton-nonton ini kan pas udah lagi suntuk. Udah lagi lapar gitu kan. Atau gak pas mau tidur biasanya. Tidur gitu kan. Jadi bukannya sleep call malah sleep podcast sih. Iya sleep podcast sih gak apa-apa lah ya. Orang tuh sleep call gitu loh. Bukan sleep podcast gitu loh ya. Termasuk saya ini kan. Masa ini sleep call? Itu ada peribahasanya ya. Apa itu? Apa itu? Siang-siang ngupasan pare. Cakep. 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 Peting gak? Sleep call lanjut tinggal. Hahaha I'm Zina udah aja. Pake subtitle ya. Subweet Boisina ya. Ada bahasa sunnahan. Mau ngerti ya mah. Jangan lupa like, comment, subscribe, follow kita ya. Ada anak tua dari si Lora Edy. Pokoknya jangan lupa share-share juga. Jangan lupa dong. Karena pembahasan kita nih sebetulnya bisa dinikmati oleh mereka yang gak main game juga bisa-bisa aja. Karena betul lagi kan akan semakin dinikmati dengan pemain, bukan non pemain game kan akan bisa semakin menikmati sebentar lagi. Tungguin aja ya. Tungguin aja. Abis gue udah bisa nebak sih. Iya, arahnya kemana. Arahnya kemana udah bisa nebak sih ya. Tuain aja semoga lancar. Amin. Dan kita segera bisa rilis. Amin. Mas Randy. Yud. Kali ini kita akan ngebahas beberapa jurik. Jurik tuh hantu ya. Hantu. Bahasa Sunda. Hantu, setan, demit lah ya. Ya, demit. Demit. Kalau di bahasa Sunda tuh lelembut. Lembut. Tapi bukanya, kan bahasa Sunda kan juri. Jurik. Ya, lelembut. Oke, lelembut juga. Oh gitu. Lelembut tuh bahasa Sunda juga gitu. Gue tuh, soalnya tau lelembut cuma dia kenapa tau sih. Gue belum pernah tau lagi itu lelembut. Lelembut tuh setan juga. Oh gitu. Makhluk halus lelembut. Makanya lelembut kan halus. Halus gitu. Nah, kita mau coba bahas beberapa hantu dan monster yang nongol di video game-video game. Yang mungkin menurut kita tuh punya background story atau punya background story secara karakternya. Oke. Maupun background story terhadap kitanya yang waktu main. Aha. Apakah kenapa itu jadi serem gitu loh Mas Reddy. Ya, berarti background story yang serem dan juga atau mungkin background story yang tragic. Betul. Akhirnya bikin sosok itu tuh jadi lebih serem lagi. Nah, itu kengeriannya di transfer ke kita semua. Coba. Kita transfer balik. Nah ini sekarang. Dari mana sih yang pertama sih? Kita akan mulai dari clock tower dulu Mas Reddy. Oh iya. Clock tower. Clock tower. Sebagai topik pertamanya anak. Horor. Horor juga di anak tua ya. Betul. Di anak tua saat itu. Clock tower. Ada siapa tuh Mas Reddy. Ini ada Bobby Barrows sebagai scissor man ya. Scissor man. Bener. Coba ingetin lagi Mas Dito ceritanya Bobby Barrows tuh apa aja ya. Aduh lupa. Lupa. Gimana sih ini kan mau dibatas. Iya iya iya. Tapi Bobby Barrows ini intinya adalah anak dari keluarga Barrows ya. Aha. Yang memang akhirnya jadi antagonis di clock tower. Dan dia bawa gunting gede. Gunting gede. Ya kan memang signaturnya clock tower kan memang semua musuhnya. Hampir semuanya adalah scissor man ya. Kecuali yang struggle within itu kan bukan. Struggle within itu ya. Yang tidak. Sisanya tuh semua tentang si scissor man. Bahkan ada yang memang impersonate ya. Impresonate ya. Impresonate ya. Impresonate. Nah itu dia. Jadi tentang si Bobby Barrows ini. Nah gue gak mengingat dengan jelas ya. Karena ini kan masih zaman yang dulu yang side scrolling nih. Kalau kita ingat Bobby Barrows pertama kali nongol ya. Serem ya udah pasti serem sih kalau ada orang. Terus juga Bobby Barrows juga digambarin memang secara mentally gak enggak sehat. Ya keterbelakangan. Keterbelakangan ya. Jadi kayak yang pernah kita bahas juga di apa yang bawa anjing tuh. Hunting ground. Hunting ground. Ya kan hunting ground. Bahkan itu juga adalah suksesornya clock tower. Makanya ada kemiripan gitu ya. Cuma disini jadinya ini gak sih. Ini gue sorry banget ya kalau jadinya seolah-olah menyinggung. Tapi ini berdasarkan pengalaman gitu. Di ikutan. Hah? Di ikutan. Ayo biar bisa di clip dulu ya. Apa ya. Gue tuh entah kenapa waktu kecil gitu ya. Bahkan sampai sekarang gitu ya. Gue tuh agak takut sama orang ODGJ gitu. Oke. Lo gitu gak sih? Dulu tuh ada di komplek gitu ODGJ. Kalau ada tuh kabur gue. Ya kak. Karena gue orangnya diplomatis banget ya. Jadi gue akan mencari jawaban seaman mungkin ya. Untuk menyelamatkan kulit saya sendiri. I mean gue rasa kalau kita ketemu ODGJ di jalan. Ya dan memang dia mungkin keliatannya agak intimidating. Atau mungkin dia memang keliatan stress gitu kan. Kalau kita takut atau panik. Ya wajarlah. Ya kan. Ini dengan asumsi kita juga bahkan gak tau kalau dia itu ODGJ gitu kan. Kita tau. Maksudnya kan keliatan ya. By it looks gitu. Kayak dia. Ya keliatan lah. Misalnya kayak kucel banget gitu. Oke. Oke. Tapi kan kita juga gak bisa mempredisi mereka bakal ngapain. Itu. Nah. Itu kok kucel banget. Kalau kita takut. Kalau kita panik ya wajar. Ya tapi itu emang wajar sih. Maksudnya kayak mayoritas orang juga responen sama sih kayaknya. Betul. Masa ini gitu gak? Ya pasti akan berbeda gitu dengan orang lain pada umumnya gitu. Kalau ngeliat di jalan. Dan apalagi kan mereka juga memang bukan seharusnya tinggal sendirian di jalanan seperti itu kan. Betul. Itu bukan tempatnya mereka gitu. Ngeri gitu. Soalnya ada dulu di Antapani ini. Gue gak sebut nama lah ya. Pokoknya ada satu ODGJ yang memang suka marah-marah gitu Yud. Oke. Suka kalau udah marah ngamuk tuh dagangan orang didorong gitu. Ya ya ya. Tapi dia kesehariannya normal gak? Atau gimana? Engga. Karena gini kalau gue lucunya gue di jaman. Ini kayaknya kalau warga-warga Hayu ini harusnya tau nih. Tapi gue gak akan nyebut namanya. Ya kita-kita jangan nyebut namanya. Kita jangan nyebut namanya. Jangan nyebut namanya. Tapi dulu tuh di SD gue ya. Ini terkenal banget nih. Ini orang yang memang agak ketat belakangan tapi nyentrik. Oke. Tapi dia masih fungsional. Biasa? Biasa. Tapi sehari-hari tuh dia gini. Misalkan hari Senin dia pakai toksido. Masa? Berarti dia ngurus keluarganya? Terus dia jalan-jalan aja. Di sekitar SD. Jadi dia kenal sama beberapa anak. Kenal sama beberapa penjual gorengan. Bisa komunikasi? Komunikasi bisa. Munker. Jadi? Jadi? Jadi. Gimana bentuknya? Ya tiba-tiba dia marah-marah. Terus tiba-tiba dia mukulin gerobak orang. Terus anak-anak kecil tiba-tiba dia takut-takutin. Gitu kan. Tapi ketika dia lagi fungsional ya. Kadang-kadang ngobrol biasa. Kadang-kadang ya dia ngobrol nonsense tapi jadinya lucu. Gitu kan. Satu hari pakai toksido. Besoknya pakai sorban. Oke. Nah itu ini kali deket-deket. Masa kampanye gak? Atau cosplayer? Cosplayer? Cosplayer mungkin gak? Kemarin kan juga banyak tuh yang gitu. Banyak. Pakai jazz. Mudah. Terus terus terus. Terus kayak. Setelah dia pakai sorban gitu-gitu. Besoknya dia pakai baju preman gitu. Kayak lengkap dengan bandana. Dengan jenis yang. Apa. Sobek-sobek gitu kan. Nah gitu. Tapi kan. Kita ngeliatnya kayak. Ah dia. Harmless nih gitu. Tapi tetep aja ketika. Dia dateng jadinya. Kita juga semua pada takut. Takut gitu kan. Betul. At least kita gak mau memperparah keadaan lah. Iya. Karena kita khawatir. Nah kalau yang di antapani. Ini gue sangat berharap ada teman-teman yang tinggal juga di antapani dan tau. Semoga ya. Mas Randy harusnya tau. Depannya G. Iya. Masih ada sampai sekarang kok. Iya. Masih ada sampai sekarang. Dan mungkin sekarang udah jauh lebih membaik lah. Iya. Jadi dia emang ada keluarganya. Cuman kayaknya keluarganya juga emang ditinggal. Nah dia. Cerita tentang dia tuh banyak. Karena. Sorry to say ini mah ya. Secara visual. Itu cukup. Intimidating ya mas Randy. Oke. Karena dia itu kan. Biar apa. Badannya gede gitu atau gimana? Enggak. Dia tuh perempuan. Rambutnya dipotong pendek. Karena mungkin biar mudah perawatannya atau gimana. Oke. Tapi dia tuh katanya dulu tuh pernah disiram air panas. Sama di ini pake setrikaan. Jadi si ininya tuh. Kayak nempel gitu. Oh. Tubuhnya. Oke. Jadi. Dari cara dia jalannya pun. Aneh gitu. Ehm. Emang. Aneh ya maksudnya jalannya itu ya. Hmm. Dan dia kalo ngomong tuh kayak teriak-teriak. Wah. Kaya gitu-gitu. Oke. Terus si leher ini sama ininya tuh nempel gitu ya maksudnya dia. Iya maksudnya itu mungkin. Luka bakar ya kayaknya. Ya selain itu ya. Oh. Harusnya kan ya gini aja ya. Tapi jalannya normal dong. Ini tuh jalannya juga gak normal. Oke. Selain ininya nempel jalannya juga gak normal gitu. Oke. Nah jadi intimidating banget buat anak-anak kecil gitu. Hmm. Itu tuh kita dari kecil ya. Maksudnya dia kalo ketemu dia di jalan tuh ya panik gitu. Oke oke oke. Dan dia kadang-kadang suka sengaja ngejar entah ya intensional atau tidak ya. Tapi intinya kita tau kalo dia gangguan lah gitu. Oke. Berarti si G ini malah lebih deket. Lebih mirip sama Bobby sih gue rasa sih. Nah itu maksud gue. Si Bobby Baros ini kan ternyata dia. Ehm. Historinya adalah. Mungkin ini tidak mirip dengan mental health ya. Tapi dia juga. Ehm. Mungkin gara-gara itu juga jadi terbelakang gitu ya. Dimana dia kan lahir. Ehm. Dia tuh terlahir sebagai twin gitu kan. Ya. Ehm. Tapi dia terlahir dengan deformities lah. Betul. Karena dia kan bentuknya juga bungkuk. Bungkuk. Aneh. Kayak si hunchback from Notre Dame tuh. Kayak mirip-mirip kayak gitu. Ya gitu. Dan dia seharusnya meninggal gitu. Tapi tidak. Dia tetap bertahan. Tapi bertahan dengan kondisi yang. Seperti itu. Yang gak proper lah gitu. Dan ternyata. Later found out dia itu adalah. Iblis. Ya. Dia dan twin brother itu adalah iblis. Yang memang berasal dari kesepakatan keluarga. Betul. Pas awalnya gitu. Yang jadi curse nya. Beras gitu. Apakah dia jadi. Apakah dia ntar pas gedenya jadi terbelakang atau engga. Ya mungkin karena pengaruh iblisnya. Gitu ya. Tapi ya. Gue tidak mau mendemonisasi gitu ya. Tapi. Mirip-mirip sih seharusnya seperti itu. Ya. Tapi intinya kan. Sehingga sosok ini. Dipake dalam sebuah video game. Berarti secara referensi. Memang orang dengan. Sorry to say. Gangguan kejiwaan yang cukup parah gitu ya. Dan punya behavior yang berbeda. Dan looks yang berbeda dari umumnya. Itu udah menimbulkan rasa. Rasa. Apa ya. Was-was lah. Minimal was-was lah. Aduh ini gimana nih gitu. Kalau ketemu. Ini apalagi bahwa. Gunti. Gede. Wah gitu kan. Jadi udah. Ya sudah membahayakan nyawa kan. Jadi kalau takutnya. Wajar. Wajar. Gitu. Itulah. Makhluk pertama ya. Dari pembahasan kita. Yang kedua. Kalau disetat gue udah sangat-sangat. Demo. Apa sudah. Diplomatis. Sangat-sangat diplomatis. Tolong disetat gue. Ya enggak soalnya. Tolong. Ini kan maksudnya korelasinya jelas tuh. Ya kan. Secara konteks ya. Jadinya kita emang takut gitu ya. Pembilan. Yang kedua. Ini juga menurut gue menarik. Karena ada kisah-kisah yang bisa kita bawakan. Oke. Itu adalah Stephenie Tate. Oh ini mah yang. Oh ini harusnya lu banget nih. Ini banget sih. Struggle within. Karena Stephenie Tate. Itu. Faktanya tidak. Bukan tidak. Bukan hantu. Oke. Iya kan. Dia juga. Gue sempet. Oh dia kesurupan Yun. Oke. Ternyata bukan juga Yun. Kenapa? Tapi dia itu terkontaminasi oleh toksin katanya. Oke. Yang ada dalam sebuah patung gold statue. Punyanya keluarga tersebut. Oke. Buatan tapi ya. Punya weight family tuh ya. Ya. Si gasnya ini buatan manusia. Betul. Toksinated. Dia akhirnya jadi seperti itu. Jadi punya. Apa ya. Behavior yang aneh. Gitu ya temen-temen ya. Gara-gara toksin ini. Gara-gara toksin ini. Dan di game ini dia ngejar-ngejar Alisa ya. Pake pisau gitu. Dengan. Sebu punya kan ternyata kan. Iya. Itu sebu punya Alisa gitu. Gitu. Dan harusnya ngeliat sepupu kita. Ya biasa aja. Cuman. Kalau tiba-tiba ngeliat sepupu kita pucat. Ya mungkin yang pertama kita asumsikan dia sakit. Sakit. Gitu. Tapi kalau ternyata dia bawa pisau kan. Ini sakit. Sakitnya sakit apa gitu. Gitu. Dan yang ini kan jatuhnya kan tragic kan. Mungkin dia sebelum ini kan dia normal. Dalam artian kan. Malah bisa biasa gitu. Dia berfungsi seperti biasa gitu kan. Mungkin anak yang biasa-biasa aja. Dan satu hari dia keracunan gitu kan. Ya. Dia mungkin ngubah sesuatu yang ada di kepalanya. Atau mungkin apanya gitu kan. Ya. Akhirnya jadi seperti itu. Betul. Betul. Dan ya gak tau ya. Kalau gue sih cukup takut ya. Bahwa. Mengetahui fakta bahwa dia bukanlah hantu. Bukanlah hantu. Iya itu lebih ngeri lagi. Karena. Mungkin nanti saya kirim Mas Lendi. Pas mau editnya ada video. Haa. Dimana. Bukan hantu. Tapi ada satu kejadian nih. Dimana. Orang itu. Tinggal di sebuah flat gitu. Kayak apartemen itu di luar sana. Ya. Dia tinggal disitu. Dan suatu hari dia menyadari. Kenapa makanan di kulkasnya itu berkurang. Pernah tau gak? Oh. Tau ya. Mas Lendi tau ya. Oke oke. Pernah denger kan pasti. Terus dia kok. Kayaknya ada. Ada yang maling. Ada yang ambil. Ada yang maling atau apa. Cuman memang. Lebih. Kemakanan gitu. Oke. Yang ada di dalam kulkasnya. Refrigeratornya dia. Sampailah suatu hari dia pasang CCTV. Dan ternyata. Selama beberapa tahun gitu ya. Entah tiga tahun atau beberapa tahun. Itu ada seorang wanita. Gembel gitu. Kayak apa sih. Disebutnya. Homeless. Homeless gitu. Yang tinggal di etiknya dia. Tapi nih. Ceritanya nih. Beneran. Beneran. Nyata. Karena untuk cerita. Kalau nyata ya. Ini epic banget sih. Epic banget. Jadi kayak. Tinggal. Dia bener-bener serapih itu. Jadi setiap orang ini. Terus gue lebih merinding. Ini merinding. Ini merinding. Ini merinding. Ini merinding. Ini merinding. Ini merinding sih. Gini. Gue lebih merinding. Kalau misalkan. Kejadiannya kayak tadi gitu. Dan apalagi. Kalau misalkan. Dia ternyata. Tidak mengancam nyawa kita. Iya. Dia bener-bener. Cuman tinggal di situ aja. Itu lebih creepy bro. Itu lebih creepy. Itu ngeri banget sih. Satu sisi. Gue juga gak berpikir. Gue selama ini ngapain aja. Sampai gue gak sadar. Ada orang. Tinggal di etik kita. Gila. Anjir. Itu pas gue ngeliat videonya. Dia crawling keluar dari etik. Mungkin dia cuman patah kecil aja. Sampai makanya. Tidak di consider. Sama si penyewa ini. Untuk ngecek. Ataupun pake. Area tersebut. Saking ya. Itu mungkin sangat kecil. Atau gimana. Gue gak ngerti. Cuman. Udah gak di peduliin lah. Terlupakan lah. Ternyata ada orang yang tinggal di situ. Selama berapa tahun. Yang diingat gue begitu ceritanya. Dan. Kalau berapa tahun sih. Iya kan. Dan dia sempet. Pasang CCTV. Dan kita bisa ngeliat. Ternyata dia turun ke bawah. Gitu. Agak ngerangkak gitu. Karena. Iya udah gitu kan. Dia juga ngerangkak kan gitu. Iya. Dan mungkin. Kan banyak asumsinya tuh. Kenapa dia begitu. Apakah karena di atas dia. Begini. Iya kan. Akhirnya kita yang pertama kali katanya. Kayak hajir setan nih. Ngerangkak. Iya. Padahal setelah akhirnya di. Ini. Pokoknya. Akhirnya dia lapor dan sebagainya. Ya itu homeless aja. Homeless aja orang aja. Homeless aja orang aja. Orang aja. Tinggal di nebeng. Tinggal di rumah. Kita dengan cara seperti. Itu geli sih. Ini turun buat. Bawang air. Bawang air. Makan. Gitu gitu. Dan ya saking rapihnya dia. Ya dan. Misalnya kerjanya udah ada waktunya niut gitu. Kayak jam 8 dia ke kantor. Ya. Udah tau gitu. Udah tau kapan dia harus keluar gitu. Kapan dia harus keluar. Kapan dia harus masuk lagi gitu. Dan. Ya gitu. Kita gak pernah tau. Apakah mungkin ada momen di. Suatu momen dimana kita pulang. Dia cuman ngumpet di balik gurden doang. Atau apa gitu. Sampai nunggu kita tidur. Baru dia balik ke atas gitu. Udah kayak tau main Jerry. Iya gitu. Bayangkan misalkan lu ah. Di rumah sendirian nih ah. Gue apa kak gitu. Gue lakukan apa gitu kan. Coli-coli. Ya coli gitu. Itu kan private ya. Ya pokoknya private thing you do gitu kan. Apapun itu gitu kan. Lu lagi sendiri gitu kan. Terus ternyata selama ini lu tuh diriatin sama orang gitu. Meskipun orang itu tuh gak akan ngapa-ngapain lu gitu. Cuma pengen makanan doang. Cuma kayak. Iya sih. Itu cukup ngeri sih menurut gue. Itu cukup ngeri. Itu cukup ngeri. Sebagai jawaban diplomati saya. Bukan saya punya prijudis terhadap orang homeless gitu. Cuma ini lebih ke gimana gitu kan. Gue sebagai orang itu menjaga keamalan rumah sendiri gitu. Iya betul. Soalnya ini gue tuh gak becus jaga rumah gitu. Itu kan intruder doang. Maksudnya mau dia homeless ataupun tidak. Iya. Intruder itu yang jadi masalah gitu. Dan Stephenie menurut gue Stephenie Tate. Dalam form yang dia ternyata tidak kesurupan atau apa segala macem. Ya tetep jadinya ada rasa off gitu. Ada rasa ajir ih serem gitu. Ini anak kecil kok jadi kayak begini. Anak kecil kok jadi kayak begini. Dan terkata bukan. Bukan separah yang kita kira gitu kan. Terkata dia cuma kena toxic doang. Sama kan kayak homeless ini. Terkata mereka gak ngapa-ngapain. Terkata apa cuma pengen makan doang. Bahkan niatnya gak jahat. Cuma sebetulnya minta. Tapi karena gak ngomong. Dan kalau ngomong juga pasti diusir kan. Makanya dia pikir yaudah deh. Ini cara paling aman untuk gue survive gitu. At least. Mungkin kayak gitu. Cuma tetep aja ngerisimu. Apalagi mas Andy selanjutnya ada siapa? Selanjutnya ada Lisa ya. Blackpink. Hah? Blackpink. Itu Mega Man. Iya iya salah. Itu Mega Man. Kapan pak? Ada lagi? Oh udah. Gak usah dibahas ya. Oke. Ada Lisa dari Resident. Oh Resident. Silent Hill. Silent Hill PT. Playable teasernya Silent Hill. Yang sayangnya tidak dilanjutkan. Tapi. Padahal sebenernya. Padahal sebenernya gue selalu bilang ke orang-orang gitu ya. Udah lah game udah batal gitu. Udah cancel gitu. Padahal move on lah gitu. Iya iya iya. Ini dari gue lagi. Gak tapi gini loh. Kita lagi bukan ngebahas kegagalan move on. Kalau gagal move on kan artinya kita berharap terus ini diterusin. Iya iya iya. Kalau itunya kita udah move on. Tapi secara sosok Lisa nya. Walaupun cuman playable teaser yang sebegitu pendeknya. Itu cukup memberikan. Kesang. Yang. Wuhh everlasting. Iya lah. Ceritanya gue lupa. Dan terkadang kan udah ada ceritanya kan. Ya meskipun memang. Background story. Silent Hill itu memang untuk pre PT nya at least kan ceritanya memang tidak begitu jelas. Tapi kan. In context terkata dirumah itu tuh dulu sempet ada keluarga yang tinggal disana. Iya. Di rumah tersebut ya. Ada bapak ada ibu sama ada anaknya gak. Ada anaknya gak. Anaknya bayi gak gak salah. Masih dikandung. Ya masih dikandung ya. Nah selain ini dikandung tuh kalo gak salah ada anak lagi. Cuman gue lupa. Tapi intinya suatu hari si bapak ini snap. Ya entah itu mental health. Entah itu. Nah ini belum dijelasin. Belum dijelasin. Entah itu dia kerasukan. Tapi at least dia mengakunya dia tuh mendengar suatu suara. Gak bisikan. Bisikan dia membisik kalo di dalam rahim istri lu. Terkandung. Terkandung seekor sebuah monster. Hmm. Akhirnya dia ngambil pisau. Istrinya di step. Tusuk yang dipas di perutnya yang lagi pregnant itu. Bayinya lahir. Tentu saja meninggal. Iya. Makanya ada yang namanya janin di wastafel. Betul. Itu yang kita temuin juga di game tersebut ya. Janganin di wastafel. Dan. Inilah asal usul dari Lisa ini. Betul. Jadi Lisa itu adalah hantu dari Aether yang dibunuh disini. Hmm. Dan dia itu. Nah itu makanya gue berasumsi sepertinya karakter kita. Norman Reedus itu. Norman Reedus ya. Adalah si suami. Mungkin. Yang nusuk Lisa disini. Makanya kita dihantuin terus disana. Betul. Gak bisa keluar gitu. Gak bisa keluar. Atau ada hubungannya setidaknya. Kalaupun dia bukan. Tapi iya. Kalo liat di fotonya sih bukan kan ada foto. Oh ada foto keluarginya. Iya kan kalo gak salah tuh. Suami istrinya. Cuman si Lisa nya. Mukanya retak gitu sih kaca framenya gitu. Oke. Ada ada ada. Mukanya retak. Mukanya retak. Keliatan. Gitu. Dan kemunculan Lisa di game ini pun. Gak bisa diprediksi juga. Yang di atas itu lho. Ya itu di atas. Kalo gak tiba-tiba dia ada di ujung lorong. Ujung lorong. Terus tiba-tiba gerakan yang unusual. Yang seperti pernah kita bahas tuh. Yang tschschschschsch. Kayak gini. Ah iya iya iya. Dan by ini ya. Setelah di telusuri dan segala macem. Ternyata sepanjang kita bermain game tersebut. Katanya dia itu ada di. Ada di belakang kita. She never left. She never left. Ternyata dia nempel. Ternyata dia nempel. AI nya itu ditempel di belakang kita ya. Fakta itunya aja udah. Semacam ini ya. Kodam. Ya nempel ya. Tapi gue jadi ingetnya malah sama shutter ya. Shutter. Oh tapi kan tidak selalu nempel itu. Shutter nempel dong. Tidak setiap saat gitu. Tidak setiap saat ya. Kan pas akhir doang tuh. Pokoknya dia selalu ngerasa berat kan. Nah itu setelah jalan berapa ini. Baru kerasa berat. Dia awalnya ngerasa kan. Pegel nih ketanya gitu. Wow. Ini cek ke dokter. Cek ke dokter gak apa-apa katanya. Dan yang paling anehnya tuh pas nimbang berat badan. Iya. Jadi berlebih beratnya. Udah pernah nonton belum Shutter? Gue tau ya Shutter Island. Bukan. Nah udah boleh nonton tuh. Boleh. Itu salah satu film horor Thailand yang menurut gue cukup. Oh iya. Ingat-ingat. Nyebelin tuh. Yang tentang foto. Ingat-ingat. Yang tentang foto. Iya. Dan setelah dia foto. Ternyata. Selama ini di sininya dia tuh ada yang. Ikut. Ikut. Itu. Tapi mungkin satu lagi detail yang harus dibahas dari Lisa gitu ya. Dan ini kalau boleh agak ekspresi sedikit gitu ya. Misalnya kalau kita dibunuh sama Lisa. Iya. Ada indikasi udahnya kita diperkosan. Nah ini tuh secara visual gak ada kan? Gak ada. Tapi suara. Nah itu dia. Asumsi orang datang dari suaranya kan? Iya. Bukan dari visual gitu. Bukan dari visual. Kita mau bilang mungkin itu adalah suara badannya dicabik-cabik. Bisa. Tapi ngapain tak ada suara resleting dulu? Seret dibuka gitu ya. Jelas banget tuh suara resletingnya. Sakan-akan memang mengindikasikan itu. Gitu lah. Iya iya iya. Kenapa sampai harus diperkosa? Udah ketulah. Dengan background cerita yang tadi ya. Ini gak salah aja ya. Karena dia menginginkan anak. Gantiin yang udah gak ada berarti. Menurut gue itu yang paling possible ya. Atau kan bisa juga body bag gitu. Body bag? Setelah di ini. Masukin body bag dulu kan pake. Buka itu tuh. Oh enggak. Ya kan kita. Oh. Ini kejadiannya kalo kita mati nih. Hmm. Soalnya. Ada suara resleting dulu. Ada suara resleting. Gitu. Kalo gue sih itu sih. Bisa jadi emang bener-bener dir. Gantiin anak ya. Iya. Karena dia minta anak lagi gitu. Terus juga kan ada ini. Lu tau gak sih di dalam ruangan yang tempat protagonis kita bangun tuh kan selalu ada kosong. Selalu ada beg kecil ya. Iya. Kantong kecil yang ngomong kita. Iya. Itu kan katanya isinya kemaluannya si protagonis. Di dalamnya tuh. Iya. Meskipun gak bisa diintip gitu ya. Meskipun gak bisa diintip. Tapi itu kan selalu ngomong sama kita. Iya. Gerak-gerak tuh. Iya. Gerak-gerak sih. Itu dari asumsinya dari mana? Hmm. Teori. Ini aja internet. Emang kebanyakan teori internet sih gitu. Tapi kayak. Kalo gak salah si begnya tuh ngomong. I am you. You are I gitu kan deh. Iya gitu. Kayak mendikasikan kalo apa yang ada di dalam beg itu adalah dirinya dia sendiri. Atau. Ini. Gue block lagi nih gue cobain ya. Kan selalu. Selalu tolol ya. Gue coba berpikir bahwa itu adalah sebenernya bayinya gak mati. Oke. Dan tumbuh besar menjadi protagonisi. Jadi Daryl Dixon. Hah? Eh jadi si. Itu Norman Reedus. Norman Reedus. Berarti bayi yang ada di Wasnaful siapa dong? Ya dia. Dia juga. Pada saat itu. Dan tidak mati sebetulnya. Tapi dalam bentuk fase gitu masih bisa selamat iblis. Ya karena. Actually at the end of the game sebetulnya. He's an evil. Oh. Emang. Memang titisan gitu ya. Emang iblis. Emang iblis. Emang iblis. Dan kayak ibunya tuh kayak pengen bales dendam gitu. Terhadap anak kayaknya gak tau juga sih. Ya makanya yang di beg itu kalo itu kemaluan sih lucu banget nih. Maksud gue kayak. Cok. Hai. Gini. Karena kan juga banyak yang mengasosiasikan kemaluan laki-laki itu dengan dirinya sendiri kan. Selalu. Ya. Iya. Iya sih. Lu kan expertnya selalu kan. Iya sih tapi kayak. Itu menarik sih. Teori-teori yang ada di games pendek itu. Atau kan inilah jati diri. Jati diri laki. Itu make sense. Itu kalo kayak. Ya jati diri lu ada disitu. Kejantanan lu disitu. Kejantanan lu. Itu exactly. Banyak yang. Banyak yang. Meng. Liratkan kesana. Ya ya. Mengasosiasikan kesana. Oke oke oke. Itu menarik. Next. Ada. Waduh ini. Vetus monster ya. Dari Resident Evil Village. Oke. Jangan itu dulu. Yang pertama. Resident Evil 2 dulu deh kalo gitu. Oh iya. Oh iya boleh. 2 dulu itu ada. Ini. Ini sebetulnya monster ya. Monster sih. Kita kan. Kita memang tidak terbatas dengan hantu saja gitu ya. Iya iya iya. Monster juga. Cuman kalo ini tuh. Sebetulnya minta masukin adalah gue dan mas Landy sih. Mister triple ya. X. Iya bener. Jangan di triple-in dong mas. Iya kan. Triple X. L. 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 Nih liat. Kasian. Ini ukuran baju. Iya ukurannya dia kan gede kan. Iya kan gede kan. Gede banget. Itu masih triple X kalo gitu kan. Lebih bakal bisa jahat. Lebih bakal bisa jahat. Cuman yang pasti. Ini tuh udah gak serem buat Yudha. Itu yang harus di note ya. Yang pertama. Mister X udah tidak serem lagi buat Yudha. Well at first memang intimidating sih. At first intimidating. At first intimidating. Dan gue harus bilang. Sayangnya gitu ya. Di era yang remake ini tuh. Posisinya Nemesis sama Mister X buat gue ketuker. Karena gue. Kalo gue harus bandingin keduanya. Gue lebih intimidate sama X. Daripada Nemesis. Ya. Nemesisnya harusnya se-intimidate itu. Harusnya. Terkata sekarang terbalik. Terbalik. Betul. Dan balik lagi ke Mister X. Kalo mas Landy tuh. Ada pengalaman apa yang akhirnya bikin lu jadi kayak. Ini sosok yang ngakut kan. Jadi. Iya kan di Resident Evil 2 ini. Masih terbatas banget. Resourcenya kan. Oke. Jadi kayak peluru tuh. Kalo misalnya ada zombie. Nongol juga. Belum tentu gue tembak gitu. Iya. Bahkan. Ada zombie yang udah gue bunuh. Nanti gue lewat situ lagi. Bisa nongol lagi tuh. Iya kan. Jadi. Apalagi ketemu Mister X gitu. Gak bisa dia papain lu itu. Iya. Sebenernya bisa. Tapi kayak dilumpuhin doang. Dan itu makan banyak resource kan. Iya. Itu. Jadi. Pokoknya kemunculan dia bikin gue gak tenang dah. Iya gitu. Itu. Itu bener. Gue setuju. Itu yang gue rasain sih. Di awal-awal kan lu ah. Gue gak akan bunuh zombie ah gitu kan. Iya dong. Hemat dulu nih. Eh taunya kita balik ke tempat yang sama. Zombie nya masih ada. Kita tidak kejarin di belakang. Iya. Apalagi udah. Masuk ke hall nya tuh. Biasanya kan di tengah-tengah kan dia kan. Betul betul. Terus musiknya nongol tuh. Hmm. Gue udah males banget. Kalo gak musik langkah kaki. Iya. Pake headset kan. Duk. Gue sama sih. Itu yang bikin gue juga gak kuat main out was. Karena gak kaki atau? Karena rasa dikejar. Dikejar. Dan rasa gak terlalu bisa ngapa-ngapainnya itu loh. Karena gue tau anjir ya Mr. X nongol mah orang tuh bisa. Gue gak bisa ngapa-ngapain nih gitu. Iya. Iya. Nah rasa itu tuh yang bikin. Aijir jadi takut sih ya. Itu yang sosok Mr. X tuh jadi nyebelin banget. Karena. Sekalinya dia udah bisa dilumpuhkan tuh waktu di apa ya. Kita berantem pemberi akhirnya pas di ini kan. Leave ya kalo gak salahnya. Itu yang akhir. Itu yang akhir. Ya akhirnya kita bisa lumpuhkan tuh disitu kan. Bukan. Itu beda lagi mutannya. Beda ya. Kalo yang Mr. X tuh. Kalo yang Leon baru kita ngelawan yang pas mutasinya. Kalo yang Clerma dia mati gitu aja. Nah itu yang gue pas Leon gue lawan. Ya akhirnya baru ngerasa anjir puas nih gue. Puas banget ya. Iya. Cuman pas dia ngejar-ngejar apapun. Ya walaupun pada akhirnya. Karena kan repetitif ya. Diulang-ulang beberapa kali. Sampai akhirnya kita tau patternnya gitu. Iya. Gimana cara gue cek dia. Gimana cara biar gak ketangkep. Tapi tetep aja. Gak nyaman. Gak nyaman saat kita. Apalagi kita ngomongin lorong. Terus sama kayak si Lisa. Lisa kan menghantui lorong itu saja kan. Iya. Jadi emang gue tuh ada kayak masalah sama lorong men gitu. Kadang-kadang meskipun kita udah tau apa yang gak bakal dateng. Tapi kan itu gak bakal mengurangi rasa gak nyaman lu. Karena gini. Yang mereka bagus bikinnya itu adalah tetep unpredictable. Kapannya. Iya. Waktunya. Karena kan si Mr. X ini muter-muter ya. Jadi kita bisa gocek jauh. Cepat tinggalin. Nah kita gak pernah tau tuh kapan akhirnya dia balik lagi. Musul lagi kapan. Musul lagi kapan. Tentu depan muka bisa aja. Iya. Kecuali yang emang selalu nih. Misalnya masuk dia keluar disini gitu. Oh iya itu kalau. Itu udah gak seru tuh. Kalau udah scripted memang. Udah scripted. Ini kan mereka random ya. Maksudnya gak random-random. Cuman kayak ya selalu ngikutin jalur itu. Yang gak bisa kita tebak dia lewat mana kemana. Betul. Kapan dia nongol. Ada yang mau tanya nih. Misalnya katakanlah. Ini posisinya ujung sama ujung nih. Si Leon sama Mr. X misalnya. Oke. Ini. Dia tetep akan ngejar kita gak. Tapi pelan gitu. Dengan jalan. Cuman selalu jalan kan dia kan. Iya maksudnya. Jalannya gak secepet kalau udah ngeliat kita gitu. Hmm. Beda kan. Misalnya dia. Beda-beda. Belum ngeliat kita sama udah ngeliat tuh. Iya. Itu gue kadang suka. Gue perasa gue udah di ujung ke ujung nih. Iya. Terus tiba-tiba. Musik itu nongol gitu. Lah berarti dia tau nih posisi gue sebenernya ada disini. Cuman. Ya dia karena pelan aja gitu. Ya karena pelan gitu. Sebenernya gitu gak sih. Selanjutnya gitu. Karena emang biasanya dia pas cepetnya itu begitu udah deket gitu. Oh. Pas dari jauh dia masih kayak jalan biasa. Tentu pas udah makin deket dia guh 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 guh. Tiba-tiba gitu. Iya. Maksudnya. Makin cepet. Pun kita ujung ke ujung. Sebenernya dia tau gak posisi kita tuh ada disini gitu. Iya. Atau gak tau. Sebenernya. Sebenernya udah kayak ceiling gitu. Dia selalu tau. Dia selalu tau. Baru setelah dia liat kita langsung. Baru tuh. Tapi makanya. Cara paling safety buat gue adalah masuk ke dalam. Safe room. Itu masuk juga harus nunggu dulu. Kalo masuk nih. Lo keluar lagi. Masih ada. Masih disitu kan. Masih langsung ngejar gitu. Malibadan ngejar. Harus nunggu dulu. Ya itu mantap sih. Resident Evil itu salah satu yang mantap. Next nya Resident Evil Village. Tapi justru kalo ini kebalikan dari Mr. X ya. Karena dia selalu scripted. Ini selalu scripted. Ini selalu scripted. Dia kan selalu muncul disana gak ada krandemannya gitu. Tidak ada krandemannya. Sehingga bisa di speedrun sama si siapa tuh. Si Queen. Mbak Queen sama satu lagi ya pas. Tito. Tito. Temen lu kan. Temen lu banget. Sahabat kamu. Eh sahabat kamu. Sahabat kita. Bercanda tau ya. Nah tapi yang pasti. Kalo kita ngomongin si Vetus Monster ini. Ini kan bikinannya si siapa namanya. Dona Beneviento. Dona Beneviento. Dan yang menurut gue bikin dia jadi serem adalah set up nya Mas Randy. Set up si rumahnya. Itu yang pertama. Dengan boneka boneka. Iya gitu. Karena. Gatau ya dulu. Jaman kecil gitu ya gue. Itu gue takut banget. Masuk ke. Dufan tuh apa. Istana boneka. Istana boneka. Lu pernah gak masuk ke istana boneka? Pernah. Iya gue mah emak. Maksudnya. Maksudnya. Maksudnya gue tuh gak fokus ke bonekanya. Tapi kan botright gitu kan tenang. Iya tenang. Terus kan musiknya Dufan kan. Nene. Nene. Udah gue tuh. Nene. 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 Mas Randy ada rasa seremnya gak masuk? Kalau istana boneka emak enggak sih. Enggak. Gue doang berarti. Ya gue doang. Kalo mungkin kita berarti emak saiko sih. Atau kebalik ya. Atau kebalik. Kalian yang normal ya. Karena harusnya itu menghibur sih memang. Cuma entah kenapa istana boneka. Boleh tulis di kolom komentar kalian. Yang sama kayak gue. Terus sama kayak Yuda dan mas Randy ya. Kalo gue termasuk yang. Masuk istana boneka tuh. Sebenernya mas tak tuh. Kecuali gini. Misalnya. Istana bonekanya itu. Dibuka tahun berapa. Nah. Terus kalian main kesana. Setelah sekian lama. Setelah berapa tahun. Terus bonekanya. Usang. Keadaannya udah gak kerawat. Udah. Ya kalo itu sih mungkin gue juga. Ya mungkin creepy gitu kan jadinya. Gue sih masih normal pun. Gue ngeliatnya tuh kayak something off. Tentang si. Gerakannya mereka. Gitu tuh kayak. Ih takut aja. Kalo gak mungkin lu kurang capek masuk kesitu. Oh iya iya. Jadi lu tuh masih punya banyak energi. Malah masuk kesitu. Malah masuk kesitu. Jadi lu bisa memperhatikan semuanya. Kalo gue kan masuk kesana kan udah nyobain ini. Udah nyobain itu. Karena kalo kalian belum tau ya. Istana boneka ini sebetulnya menggambarkan. Dari Sabang sampe mentot merok ya cerita gitu kan. Ya. Kebudayaan ini kebudayaan itu. Gitu kan. Itu bagus. Hantu ini hantu itu. Nah jangan. Tapi itu boleh jadi ide yang bagus ya. Iya yang bagus. Jadi ide yang bagus loh. Jadi ini di daerah mana hantu nya apa gitu kan. Kok nyampe daerah kering. Kuyang. Siapa tau. Ada yang punya ide buat bikin semacam rumah hantu bagus tuh. Bayar royalti ke kita ya. Itu ide loh. Itu ide loh. Enak aja loh. Iya iya iya. Ya itu menurut gue. Dikejar-kejar vites ya. Ini sebetulnya gak ada ya. Gak nyata ya. Gak nyata. Gimana ceritanya Yun. Sama sekali gak nyata. Jadi terkata ini bener-bener stem dari ketakutan Ethan sebagai orang tua. Gitu kan. Dia. Dia. Setelah pengalaman dia di area tujuh. Terkata dia punya anak. Dan terkata dia punya ketakutan kalo anaknya itu akan lahir dengan tidak normal. Dalam artian bakal jadi mutan. Gitu. Dan makin diperparah lagi. Dia ngedenger. Siaran radio gitu kan. Yang mana itu juga adalah halusinasi yang gitu adalah suaranya Mia. Iya. Yang mana ternyata Mia sepertinya udah tau kalo Mia anak bakal lahir gak normal. Iya. Tapi gak ngasih tau juga ke dia gitu kan. Sebagai suami gitu kan. Jadi semua rasa kepanikannya dia. Insecurity-nya dia. Dan ketakutan dia soal anaknya yang bakal lahir ini. Dimanifestasiin sama dona si Benefinto ini menjadi sebuah monster fetus bayi. Cabang bayi ya. Cabang bayi. Cabang bayi yang gede banget dan ngejar-ngejar. Dan ngejar-ngejar gitu kan. Itu lumayan. Gue di awal sih memang jadi agak trauma ya sebenernya ya gitu. Unexpected banget. Iya. Tiba-tiba RA punya monster yang. Beda. Cukup beda ya. Cukup beda. Gak pernah ada yang kayak begini gitu kan. Iya. Itu cukup nyerepin sih. Pengalaman lu yang pertama gimana berarti? Engga. Gue mah dari awal rumahnya aja udah. Tanyi. Mangsa. Tanyi. Lu udah tau ini pasti ada yang gak bener. Ini gak akan bener sama sekali kan. Kapan gue akan mulai di kasih jumpscare dan sebagainya. Dan udah gitu kan lu dari awal juga berurusan dengan boneka kan. Betul. Lu mesti bonekanya si Mia itu kan nyari kunci disitu. Dan dia pindah-pindah itu loh. Pindah-pindah. Ada tuh boneka yang pindah-pindah tuh. Lupa gue ya. Ada-ada boneka yang ntar pindah ntar ada disana ada lagi dia lagi. Oh itu mah pas boss fightnya. Gak ini kan yang boneka yang mirip kayak Mia. Jadi seakan-akan lu tuh ngotop si ifrin lu sendiri. Betul-betul. Kita harus melalui beberapa part kan. Ya itu. Itu juga menyeramkan. Menurut gue itu. Tau-tau ending. Terus yang lucunya eh apa yang mungkin disturbingnya adalah ternyata si bayi itu. Kalau misalkan lu pertama kali si rumah itu jadi gelap kan. Lu liat si meja yang tadinya ada boneka itu bonekanya tiba-tiba hancur. Dan lu udah ngeliat boneka itu acak-acakannya udah di tempat sebelumnya. Oke. Tiba-tiba boneka itu udah di tempat sebelumnya. Udah hancur semuanya. Tiba-tiba di meja itu ada darah. Ada tali ari-ari. Yes. Berarti kan seakan-akan itu bayi keluar dari boneka tersebut. Iya. Darahnya aja bisa lu ikutin gitu kan. Itu creepy sih. Itu creepy. Nice lah. Itu sentuhan yang lebih apa ya. Seremnya tuh bukan monster banget gitu. Jadi ada feels klinik-kliniknya tuh di situ doang. Karena di sisi-sisi nya ada kabar love. Terusnya. Ya sepandar lah. Nah kalau yang ini tuh emang cukup spesial treatmentnya. Jadi feelsnya mirip Silent Hill TV tadi. Betul. Karena berurusan dengan janin juga. Dan lorong lagi. Lorong lagi. Kalau disini jadi lorong. Efek di... Apa tuh? Gelbolong ya? Gelbolong. Si Lisa tuh. Betul. Gelbolong lu tau gak sih cerita dulu ada di Indosiar mas Rendy? Gatau gue yang dosiar. Ada jadi kayak. Gue sempet sampai tidur aja takut itu. Gara-gara cerita. Dimana ada Sundar Bolong. Jadi ada ibu-ibu. Makanya kan dulu kalau anak bayi tuh dibawah bantalnya tuh harus dikasih gunting. Iya. Untuk merepol gunting lah anaknya. Iya. Masa Sundar Bolong. Apapun lah. Gak buat makhluk halus. Misalnya kayak. Makhluk halus siap mau menculik bayi. Kalau Sundar Bolong tuh bukannya yang. Lagi hamil terus diperkosa. Terus dia dikubur hidup-hidup. Backgroundnya gitu. Terus dia tuh kayak suka nyulik bayi katanya. Suka nyulik bayi gitu. Nah tiba-tiba ada satu scene. Itu gue film Indosiar. Gue masih inget banget. Gak tau ya temen-temen masih ada yang inget gak ya. Pokoknya si ibunya tidak melakukan ritualnya kalau gak salah. Terus tiba-tiba si anaknya itu diculik. Sama si Sundar Bolong ini. Terus nembus atap keluar. Terus dia terbang di atas rumah sambil ketawa-ketawa bawa anaknya. Itu anjir ih. Gue sampe ngeri banget anjir itu. Apa ya sebuah penculikan yang. Kok diculik lu ya? Engga sih. Diculik tante ya. Takut sih memang ya. Tapi itu cukup. Sekarang lu bukan ngarep Sundar Bolong lu mau ngarep Gombel lu. Gak tau aja pikirannya. Gombal ya. Gombal. Iya bener-bener. Next ada apa mas Neni? Next. Ini ada Alma Wade ya. Wah Alma Wade juga cakep sih. Alma. Alma Wade dari Fear ya. Iya. Ini tertentu ini lebih ke tragis ya. Tragik. Jadi Alma Wade ini memang psychic ya. Memiliki kekuatan yang tadi kita coba baca di wikinya ya. Dan gak jelas ya. Iya jadi memang dia punya kekuatan psychic dari lahir. Yang unknown aja gitu tiba-tiba di dunia. Tiba-tiba dia punya gitu kan. Kemudian bapaknya nge-notice kemampuannya ini. Dia umur 3 tahun. Kalo gak salah efeknya tuh dia jadi selalu ini ya. Dia tuh jadi selalu punya nipi buruk. Dan dia selalu bisa konek ke aura negatif dari semua orang. Yang ada di sekelilingnya. Betul. Akhirnya pas 3 tahun dia dinotice sama bapaknya punya kemampuan. Dan in effort to cure her. Yang mana ini juga rasanya goblok juga gitu ya. Bapaknya. Bapaknya gitu ya. Dia malah diserahin ke Alma Come Corporation tadi ya. Betul. Atau sebuah korporasi. Sebuah korporasi yang. Sebuah korporasi yang memang di gamenya fear lah gitu. Dan malah jadi bahan eksperimen. Betul. In an attempt to understand. Apa yang terjadi dengan dia. Ya. Ya. Dia tes. Dia dijadikan bahan eksperimen. Jadikan bahan tes gitu ya. Bahan di usianya yang tujuh. Tujuh apa enam tahun. Tujuh apa enam tahun. Tujuh apa enam tahun ya kalau gak saya. Delapan. Delapan tahun. Dia direkrut gitu ya. Ya. Tapi untuk menjadi rahim. Ya. Untuk. Untuk mengembangkan orang-orang yang akan nantinya jadi seperti dia lagi. Seperti dia lagi. Jadi kayak ya. Di umur segitu kan harus gak proper ya. Untuk bikin lagi anak gitu. Dan. Lebih tragicnya lagi. Protagonis yang kita mainin adalah ya. Anaknya. Si Point Man. Si Point Man. Sama. Ada satu lagi yang muncul di. Fatal Frame lagi. Di Fear tiga harusnya itu muncul. Dua apa tiga ya. Tiga ya. Tiga. Ya pokoknya intinya si Alma ini. Adalah antagonis utama dari Fear ya. Ya. Dan menurut gue yang jadi menarik dari Alma adalah. Sosok kemunculan Alma di gamenya sendiri. Yang secara visual itu. Stereotype. Hantu. Perempuan. Jepang. Iya. Mirip-mirip. Tapi lady in white lah. Lady in white. Lady in white lah. Kayak rambutnya panjang. Dengan baju seperti ini. Kunti bokel. Kunti bokel. Kunti bokel. Karena masih kecil. Masih kecil. Betul. Kemunculannya kan kadang-kadang yang bikin sebel adalah. Saat kita lagi. Lagi scoping. Tiba-tiba dar. Tiba-tiba dar. Prank checks ya. Menyebalkan sekali. Terlalu sex. Ya. Yaud. Yaud. Iya loh. Tolonglah. Masa ini ada apalagi masa ini setelah Alma. Alma cukup besar. Alma cukup besar. Waduh. Ini ada. Pocong on motorcycle ya. Ada yang tau kan kira-kira nih. Udah ketebak dong. Halo Pak Imron. Selamat anniversary ya. Selamat ke anniversary. Dread out 10 tahunnya. Digital happiness 10 tahun. Dread out juga sih. Dread out juga sih. Betul. Tapi at least buat gue pribadi. Dari semua hantu yang ada di dread out. Yang lucu sekaligus menyeramkan itu. Dan juga tragis gitu. Ceritanya juga kocak gitu. Adalah pocong on motorcycle. Pocong on motorcycle. Gigi Rensia. 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 Sebelah kamu. Sebelah kamu. Sebelah kamu. Ya karena emang ada di Gigi Rensia. Karena dia lewat ya. Beneran-bener. Ada di Gigi Rensia. Ini dread out yang pertama ya. Gigi Rensia. Iya karena ini susah nge-triggernya kata Yuda. Gue sendiri cuman liat di Youtube ya. Kenapa Gigi Rensia aja. Ada nanti setelah ini lah kita kasih tau Kita kasih tau ada video itu Eta Ayah Pocong Gigerensia Lo gak pernah tau itu? Pernah tau Ada video yang Ada tuyul Jadi lagi di videoin gini nih Ada orang lagi duduk gitu Terus siapa lah namanya Eta Ayah Tuyul Gigerensia Ternyata Dalam visualnya dia tuh disini ada Ada tuyul Gue familiar Pernah denger lah Nah ini Di triggernya cukup susah di jalanan ya Jadi lebih tepatnya Untuk data yang pertama nih Ketika lu masuknya Nyampe sekolahan Terus ketika pertama kali Si kotanya di malem-malem Lu balik ke Grembang Gapura yang pertama Kalau lu ke jalan yang Lu ke jalan yang mau ke mobil Lu ketemu Gendrowo Nah kalau di Gapura tuh Ada kuntilanak Kuntilanak yang lu kaget Kuntilanak yang tiba-tiba Nah kalau lu berhasil Mengalahkan kuntilanak itu Kalau gak salah nih ya Lu bisa men-trigger Pocong ini untuk muncul Oh berarti syaratnya Harus yang tadi dulu Ngalahin itu dulu Kalau gak salah Ngalahin lu kuntilanak Dia bakal bolak-balik aja Itu pake motor Dia bisa nabrak linda juga Bisa nabrak juga Dan memang secepat itu Makanya gue pun juga Sampai sekarang Kalau gak salah Belum pernah gue dapet achievement Ngefoto si pocong In motorcycle ini Karena memang Secepat itu dan susah itu Nah ketika berhasil di foto Dapet tuh gospadianya Yang menceritakan ternyata Dia itu dulunya adalah Pemenang undian motor Iya Jadi dapet motor Motor Yuda lagi motornya Revo Motor Yuda Dia dapet undian Dapet motor Revo Iya kan ceritanya Terus dia Saking happy-nya Karena serangan jantung Meninggal Maaf ya Pak Yudhan Siapapun yang menulis cerita itu Hei Kenapa harus serangan jantung Karena happy ya Karena happy Kayanya itu kita gak boleh happy banget Kalau terlalu excited Bisa bahaya ya ternyata Bisa jadi potongin motorcycle Ini adalah kebalikan dari Sangsara membawa nikmat ya Ini adalah nikmat membawa sangsara Eh tapi kalau ngomongin Pocongin motorcycle gitu ya Dread out 2 juga ada Hal serupa Hal serupa Dan itu lebih random lagi Itu adalah tukang online Dia menyamar jadi tukang ojol Tapi dekatnya dia itu adalah Pocong set boy Pocong set boy Pocong aja sampe set boy Yang dia akan sangat berterima kasih Kepada Linda Kalau curhatin di dengerin Kalau gak ngamuk dia Terus nunjukin muka tengkoraknya dia Eh kalau gak salah dengerin pun juga dia nunjukin Tapi berterima kasih Terima kasih Makanya nih Kalian ya Pocong aja minta didengerin Apalagi Kamu Do not settle for less Makanya kalau orang lagi cerita itu yang boy Dengerin Bahkan pocong Minimal ngangguk Iya Pura-pura ngerti aja Setidaknya didengerin Tapi yang pasti itu menarik sih Dread out Kalau gue yang paling memorable Satu yang memorable di Dread out deh Ini kita udah mau satu jam soalnya Yang paling memorable di Dread out apa? Kayak itu pocong tadi Pocong itu ya Kalau gue si Si ini Si siapa namanya Kuntilanak Yang di gang Yang intro berarti ya Yang intro berarti Enggak Kuntilanak yang di gang itu yang di Dread out 2 Yang di gang kosan Ada itu pas kita keluar kosan Tiba-tiba ada Kuntilanak yang harus kita kejar Harus kita foto itu Betul soalnya kalau yang Dread out 2 ingetnya Kuntilanak yang ada di kosannya Lida Yang di dalam Tapi yang gak ganggu Yang gak ganggu Ketika ada Dark Force nya kesitu Dia ikut jadi corrupted juga tuh Betul Barulah itu yang di luar tuh Tapi lucu juga ya Kuntilanak Setan Corrupted gitu kan Udah corrupted tambah corrupted Mungkin sebetulnya kalau dia Dalam bentuk setan Dia belum corrupted Mungkin Tapi ngomong-ngomong tadi Pocong di motor itu ya Betul Sebenernya ada gak sih ceritanya gitu Bajak yang bikin-bikin sih pak Kalau cerita gitu Ya tapi walau halam ya Bisa jadi ada yang pernah kalamin Kayaknya lebih ke Ini deh Kalau gak tukang ojek Tukang beca Yang biasanya kan Emang antrikin abdi kadinya Abdi kaditu Pak air pake daun Pak air itu Susana banget sih ya Itu Premis-premis Biasanya kan penumpangnya kan Penumpangnya Ini apakah yang nyetirnya ya Nyetirnya kan gitu Karena yang di Linda aja Yang Dread out 2 End upnya tetap di kuburan Tetap di kuburan Iya Di bawahnya Di bawahnya ke kuburan Ke tempat dia pulang ya Dan kita juga semua Kita juga semua pulang kesana Ya mungkin pesannya itu kali ya Mengingat Tempat pulang kita semua Betul Jadi filosofis Next ini ada apa Next ini ada Blind Maiden Waduh ini sih memang Ini requestan gue untuk masuk sih Nega Jadi Kerasi sih Udah emang kira Jadi emang ngomong gitu Iya Coba nih kalau Di subtitlenya Gak gitu Itu Intinya ini adalah Hantu dari Fatal Frame yang pertama Itu emang dari awal Udah progresif sekali Dia takut sama Rasisme guys Gak bukan Bukan Apa itu lu Mengedukung rasisme kalau gitu Ya tidak dong Bukan Ah kanjir Udah emang Contoh rasisme tuh gimana coba Contoh rasisme Gak matiin dia Hati-hati Gak maksud gue Ini tuh Gue selalu ceritain Vital Frame Salah satu yang selalu gue bawa Adalah yang paling menyeramkan Adalah si Blinded 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 Karena Dia kan dipakein topengnya tuh Dan matanya jadi buta Topeng-topeng yang ada pisaunya Ada pisaunya Betul Dan saat menghantui kita Dia itu Kayak minta tolong lah Semacam minta tolong gitu Apa sih Ini bukan bercanda ya Tapi artinya dia ngomong mataku ya My eyes Mataku my eyes My eyes gitu ya My eyes Dia ngomong my eyes My eyes gitu ke kita gitu Kayak Ya mana ku tau bo Oh gitu Mata lu Mata lu kemana gitu Ngapain juga lu setuju Dan kita jadi takut sih Dengan itu Itu satu Yang kedua adalah si Kiri Antu Kalau itu sih galau sih Udah kegalau sih kayaknya itu ya Dia ketemu Ketemu orang Ketemu cowok gitu kan Betul Dia nyangkanya bisa punya kehidupan baru Padahal dia Memang harus ditembalin Memang harus ditembalin Dan ternyata kan cowoknya pun juga dibunuh Sama master of mansionnya Betul Dan akhirnya gak bisa bersatu juga Dan dia menghantui lah Si Rob Maiden Rob Maiden Oh yang awal tuh Blind Maiden Itu kalau gak salah Untuk memilih siapa yang akan jadi Rob Maiden berikutnya Betul Betul Tapi lu tau gak Dia tuh setelah dia buta gitu Dan setelah dipilih Rob Maiden di siapa Dia ngapain sih Dia hidup aja gitu Ya hidup aja gitu Gak dibunuh juga Gak dibunuh juga Gak Makanya ada banyak kan si Blind Maiden Makanya blind Maiden ada banyak Ada banyak Karena emang udah tergenerasi ke generasi juga Iya tergenerasi juga Itu dari fatal frame Rasis Razak Rasis Next ada siapa Mas Dendi Next ini terakhir ya Ya Ada Father Lauder Milch Oh dari Outlast 2 Outlast Yauda nih yang minta masukin Ini Makan dong Outlast Eh lu udah apain kan Takut gue Nah bisa Takut pak Ini ceritain dulu deh Si father ini ngapain nih Bisa Jadi Ini ada hubungannya dengan yang Yauda suka nih Soalnya Apa nih Gue planning dari awal Asjir Gak udah Gak sebenernya lu mau framing Meskipun kita berdua sama-sama pejat Tapi kalo kita berdiri bersebelahan Yang paling kotor itu ya anda Gitu Siut gak boleh loh kayak gitu Ini cerita dulu sih Fyto kenapa ya Jadi kan kalo Jadi sebenernya ini juga halusinasi Jatohnya Dan ini berhubungan dengan guiltnya Dari si Portagonisnya Jadi dulu si Blake ini Dia sekolah Di sebuah sekolah katolik Kayak dengan temennya Yaitu Jessica namanya Seinget gue namanya Jessica Dan father Luther Mitch ini Adalah salah satu gurunya mereka Oke Gitu Si Indikasinya adalah Si Jessica ini Sering di SA R Sexual Sexual Sama si father Luther Mitch ini Sering dilecehkan Dilecehkan lah Gampangnya gitu deh Ya dan Sebenernya ini Gue juga lupa ya Antara memang Apakah ini karena Dia seing dilecehkan Atau memang dia dari sananya pun Juga udah suka sama Blake Portagonis kita Gitu ya Tapi memang si Jessica ini pun Juga deket banget Sama Portagonis kita ini Sama si Blake ini Dan bahkan suatu hari itu Mereka kayak lagi Mojok Di gudang Itu juga salah satu flashback Yang paling terpanjang Di game ini juga Setelah beres mereka main-main Apa ini main-main Itu makanya Jadi posisinya itu adalah Si Jessica itu di atas kita Kayak lagi dikritikin gitu loh Tapi dikritikin apanya? Ya gak tau Gak tapi seriusan Gue juga pas pertama Ngeliat tuh kayak Gak apa dua bisa Apain gitu loh Ini kali jujitsu Itu Tindih-tindihkan juga Tapi kan ketawa ya berarti Ya ketawa Ketawa Happy Si Blakenya pun juga Ah Jessica stop Si Jessica Hei Gitu-gitu Cuman emang Dia ada di atas kita WOT Ya WOT lah Lihat kan Lu udah liat kan Siapa yang paling rusak Di antara kita Lo Cik memang Itu hanya menggambutkan Dia di atas kita Dia apa? Perempuan Perempuan Posisinya Kalau udah omong WOT Kemana Konotasi? Itu terserah Gak bisa Terserah Masing-masing Kita kan intinya lagi di atas Yaudah GOT dah Hah? GOT dah Apa tuh? Apa tuh? Girl on top Masih muda Belum woman Yaudah Ghost of Tsushima Lagi d-band D-band Dari beberapa negara Iya Iya Bener Ya oke Tapi gak tau Yud Lagi ngapain Yud Ya makanya Akhirnya banyak player outlet Yang berteori Nah mereka tuh Sebenernya Meskipun Tidak melakukan secara langsung Tapi mereka udah ada Kayak sexual hintnya lah Nah Kemudian juga Nah kemudian juga muncul teori Kalau Jessica kayaknya Gara-gara dia Direcehkan Timbul lah yang seperti itu Dalam dirinya dia Itu makanya Itu mungkin terjadi loh Ya sama kayak itu kan Fiksa kubur kemarin Iya Kayak jadi malah berbalik Berbalik Iya gitu Nah udah akhirnya mereka Keluar Mereka pulang bareng-bareng Dicegat tuh Masih father ini Father Luther Mitch ini Jessica ini dimarahin Kamu cewek habis ngapain Ketanya Oke Pulang malem-malem juga Lu bakal sendirian gitu kan Berdosa lu katanya gitu kan Biasalah sekolah katolik kan Ya Sini ikut bapak Kita berdoa dulu Berdoa tuh Kamu tuh udah berdosa gitu kan Oke Blake lu pulang katanya Oke Pulang Si Blake kan juga yaudahlah gitu kan Dimarahin juga kan gitu kan Kan harusnya berdosa juga gak? Enggak Oh enggak Oke Harusnya iya sih Harusnya iya sih Harusnya iya Cuman kan ya Ya sudah Pulang lah intinya Jessica nya juga udah bilang Blake jangan pulang Ketemenin gue aja gitu Untukin Disuruh pulang terus Yaudah Iya Berdengar tuh suara tereakan Si Blake balik lagi Tentas sih Jessica nya abis DSA lagi Terima kasih father Luther Mitch ya Lari Tambahin dosanya ternyata guys Tambahin dosanya ternyata gitu kan Lari Jessica nya lari Nurunin tangga Kesandu Nyantoh Lengernya patah Dan semenjak saat itu Si Blake itu selalu Menyalahkan dirinya sendiri Kenapa dia itu gak stay aja Kenapa dia itu gak sempet Buat nolongin Nah di Outlast 2 ini Kemunculan si father ini Adalah dia tuh Terus-terusan kejar si Blake ini Bahkan ada Ada scene yang paling bikin Gue disturb sampai sekarang itu Adalah ketika kita Lagi sampai di halusinasi Sekolahan ini Si Si Blake itu Nangget telepon Gue lupa siapa yang ngelepon Tapi tiba-tiba muncul lidah Dari teleponnya Kayak Ngejilat telinganya dia Dan ternyata si Bentuk monsternya father Luther Mitch Ini kalau ntar bisa dicari Udah kayak Mungkin kuyang Kuyang tapi punya badan lah gitu Karena lidahnya Lidahnya tuh ngejulur Oh tapi ya badannya ada Badannya tuh ada Kelihatan dikit gitu Kayak pas Si lidah itu Apakah itu berarti ternyata Dia selama ini pengen Dia tuh terkata suka juga Sama Blake gitu ya Mungkin dia tuh sebenernya Dia tuh pengen Bawa Blake juga gitu ya Anjir dulu Emang orangnya sesakit itu gitu Oh si Fadur ini tuh Oh by sex Ya by sex dan Veroville gitu Oh iya Karena waktu itu SMP soalnya pak Blacknya juga dong Udah kelitik-kelitikan Iya Gak maksudnya Blacknya kan juga SMP Oh iya Semuran Semuran Boleh-boleh aja ya Bercanda-bercanda ya Cuman Jangan ya Mau kesana ya Tapi gimana Mas Randy Tercengami Jujurnya gue gak main Dan ya baru tau Dari si Udah nih Barusan gitu Ini main protagonis gak Si Fadur ini Main protagonis Eh main antagonis Antagonis Oh gak bukan Sait malahan Jadi ini tuh cuman eksplorasi Eksplorasi rasa bersalahnya Si Blake doang gitu Nice Malah sebenernya dia tuh Gak ada hubungan Sama plot utama aja Plot utamanya Ortas kan Jatuh di desa Terus kan ada Ada dua sekter sesat Yang saling berperang Betul Betul Nah si Fadur Blake ini Masa lalu kan Fadur Luternbez ini Masa lalu Masa lalu kan Berarti kalaupun kita main Bisa gak dapet ini juga gitu Gak kita mainin Lu akan selalu ngalamin Oh Itu mah memang Bagian dari karakternya Sibling Tapi bukan mainnya gitu ya Ya Cuman ya part of it aja gitu Salah tuh flashbacknya doang Inti utamanya mah tetep yang dua Sekter sesat itu Yang pada perang Oke Ya itulah Din Ya rekapan dari kita Mungkin ini part satu Kalo mau part duanya lagi Nanti kita bahas lagi Boleh Tapi yang pasti Ya itu Itu semua adalah Makhluk-makhluk Aneh-aneh yang ditonggolin Di video game Yang udah kita bahas Dengan berbagai latar belakang Dan pengalaman-pengalaman Unik saat kita mengalaminya Kalo kalian berharap Ada Cerita-cerita lagi Gak disini Gak disini Gak sekarang Gak sekarang Gak sekarang Kita Ya Cerita-cerita pengalaman-pengalaman Horror kita Ada-ada Ini ada satu cerita yang gue lagi tunggu dari Yuda Katanya baru Aja Dia alamin Ya dialaminya oleh anggota keluarga saya Tapi emang deket banget Emang deket banget Dan Gue sendiri belum denger Dan gue pengen dengernya pas Nah Udah pada bisa nebak Udah pasti nebak lah Pokoknya tungguin aja Bakal kayak gimana Kira-kira Itu Dan sekarang kita tutup dulu disini Karena udah mau sejam juga Niatnya gue tadi 30 menit Tio Ternyata gak bisa ya Bahasa tadi kita udah ada operan Kita durasinya tuh Semenit Eh semenit Sejam 30 menit Ujung-ujungan 57 menit lagi Kayak ini bagi dua part bisa Kalo mau Ah bener tuh Ya kan lah Kagok soalnya Semuanya udah nyambung-nyambung dulu Iya Udah Yaudah gitu aja lah Langsung kita tutup Sampai ketemu lagi Dan dukung terus kita Anak Horror Agar selalu ada Jangan lupa share Biar makin banyak yang nonton Nanti ada Nanti lah Gue Rito Langsa Gue Yudha Putra Dan juga Mas Randy Pamit Bye-bye Play original Jangan lupa di syukur Bye-bye Jangan lupa like-tong-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang-uang